Petinju asal Kabupaten Kayung Utara, Provinsi Kalimantan Barat, Daud Cino Yordan, bakal diundang oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Kistana Negara. Undangan ini diperoleh atas kemenangannya melawan Petinju Perikat Selatan dan tercatat sebagai Petinju asal Indonesia pertama meraih gelar juara dunia di tiga kelas berbeda. Daud Cino Yordan, Petinju Indonesia asal Kabupaten Kayung Utara, Provinsi Kalimantan Barat, bakal diundang keistana negara oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 27 November mendatang. Sebab pada minggu lalu di Malang, Daud sukses menang TKU saat duel melawan Petinju asal Afrika Selatan dalam perebutan gelar juara dunia kelas ringan super versi IBA dan WBO Oriental. Kini Daud tercatat sebagai Petinju Indonesia pertama yang meraih gelar juara dunia di tiga kelas berbeda. Atas keberhasilannya, Daud menyatakan kesuksesan ini bukanlah puncak dari karirnya. Sebab dirinya masih memiliki target untuk bisa meraih gelar juara dunia divisi lain. Langkah awal upaya yang dilakukan manajemen adalah saya pada tanggal 2 Desember ini, setelah tanggal 27 nanti beberapa hari lagi akan diterima oleh Pak Presiden di istana negara. Setelah itu tanggal 2 saya berencana bersama tim ke Jepang untuk melakukan lobby. Karena pada tanggal 2 itu ada pertemuan seluruh juara dunia tiju di Jepang. Kurang lebih beberapa hari, tiga empat hari di sana, manajemen akan melakukan lobby. Nanti seperti apa hasil dari lobby itu untuk mendapatkan gelar di divisi lain lagi, di badan tiju yang lainnya. Jadi tentu Mani Pak Kiau tetap menjadi inspirasi buat kita semua, buat saya pribadi. Karena memang dia satu-satunya pertemuan yang ada di dunia ini yang mampu meraih gelar 8 kali di 8 kelas berbeda. Jadi kalau lah saya baru 3, dia sudah 8 tentu. Yang lebih besar tentu menjadi inspirasi untuk saya sebagai pertemuan yang masih sedikit. Tetapi paling tidak pertandingan kemarin adalah mencatat sejarah bagi kita di Indonesia bahwa saya menjadi pertemuan pertama yang juara dunia di 3 kelas berbeda. Untuk diketahui, pada minggu pagi, Daud Yordan akan menyapa masyarakat Kalbar di area Car Free Day Jalan Ahmadiyani-Pontianak. Agenda ini akan dilepas oleh Gubernur Kalbar, Sutar Miji pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Mauit Pond TV memberitakan.